assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah sahabat-sahabat subscriber-subscriber mendukung utuh kacil banjar atau utuh halus jambur banjar sekarang nama sudah disingkat jadi buhaji banjar atau ukaji banjar ya Pak Chris sahabat-sahabat kita hari ini mengisi waktu kosong untuk berbincang-bincang tentang satu topik ya yang menurut saya mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk saya bahas di konten pribadi saya kali ini konten langsung dari saya Oke sahabat-sahabat tersebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada semua sahabat yang sudah mendukung channel okaji banjar toh kacil banjar ataupun tuh halus jambur banjar juga ya channel yang sudah termonetisasi berkat dukungan sahabat-sahabat semua sahabat-sahabat semuanya dengan adanya silaturahmi seperti ini melalui walaupun melalui YouTube ya saya sudah merasakan banyak sekali manfaat di samping kita bertambah teman ya lebih banyak bertambah teman daripada bertambah musuh ya kalau di YouTube ini walaupun ada juga yang menjelak-jelak yang biasa ya tidak apa-apa itu adalah sebuah kritik yang sifatnya membangun bagi kita jadi kalau orang itu bilang bagus terus kepada kita itu malah kita yang nanti tidak tahu kesalahan kita dimana dan kita tidak bisa memperbaiki jadi sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan kritikan dengan menyebutkan hal-hal yang tidak baik pada channel saya supaya bisa diperbaiki di kemudian hari oke sahabat kali ini saya akan membahas tentang bagaimana bisa mencintai seseorang yang kita benci oke atau sebaliknya tapi jangan sampai terjadi ya membenci seseorang yang terlanjur baru kita cintai tapi mudah-mudahan jangan kita untuk berusaha bagaimana menciptakan rasa cinta terhadap sesama nah sahabat-sahabat bagaimanapun di hati kita ini seperti iman seseorang itu pasti ada turun naik iman kadang-kadang naik kadang-kadang turun demikian pula dengan perasaan di dalam diri kita kita akan merasakan terhadap satu seseorang itu bisa merasa cinta di suatu saat suatu tempat suatu waktu kita mencintai dia dan mungkin suatu waktu nanti akan membenci dia oleh sebab itu kalau kita membenci seseorang jangan terlalu benci kalaupun kita mencintai seseorang jangan terlalu cinta sebab orang yang mungkin saat ini kita benci suatu saat nanti akan menjadi orang yang kita cintai demikian pula yang saat ini orang itu kita cintai tidak menutup kemungkinan di kemudian hari malah akan menjadi orang yang kita benci jadi supaya kita jangan terlalu benci dan terlalu cinta terhadap seseorang kita fokusnya ke seseorang bukan ke dunia bukan ke harta bukan ke jabatan ya oke sahabat-sahabat kita tentu pernah merasakan cinta sekali dengan suami ya kan cinta sekali dengan istri pasti kan seperti itu kalau kita tidak cinta ya tidak kawin atau juga kita pernah membenci sekali dengan seseorang tapi kita dipaksa untuk mencintai nah sekarang ini yang akan saya bahas bagaimana caranya kita bisa melimbing hati kita melapangkan dada kita agar bisa kembali mencintai seseorang yang saat ini kita benci ya sahabat-sahabat begini ya sahabat dalam kehidupan ini apalagi dalam rumah tangga ya istri kita atau suami kita yang kita cintai seringkali kita berubah hati kita dalam satu waktu itu menjadi membenci dia bagaimana tidak ya bapak ibu sahabat semua ketika seorang istri memasak dengan lelah susah payah tapi ketika disuguhkan kepada sang suami suaminya berkata makananmu tidak enak marah sekali hati kita hati sang istri marah ketika kita berdandan sang istri berdandan sangat cantik sudah tapi ternyata sang suami malah melirik cewek cantik yang lain pasti istri akan marah di dalam hati akan tumbuh rasa benci yang dulunya sayang menjadi benci demikian pula dengan sang suami sudah susah kerja keras pontang panting banting tulang bikin rumah dan lain-lain ketika kita melakukan satu kesalahan ketika kita pulang ke rumah dalam kondisi yang tidak menguntungkan misalnya gagal usaha atau kita gagal bekerja atau pulangnya tidak memperoleh uang ya begitu pulang ke rumah langsung semprot nah ketika itu kita melihat sang istri ini seakan-akan seperti genderowo kita akan sangat benci kepada istri kita ketika kita melihat seperti itu ya kan pasti seperti istri juga merasakan sama seperti itu marah benci sang suami juga merasakan biasa seperti itu karena merasa tidak dihargai sudah susah-susah banting tulang habis itu dikatain ini suami tak bisa cari uang ini suami tak bisa cari nafkah ini suami uangnya kerjanya cuma kerja ini itu yang tak ada gunanya disebut tak berguna lah semua pekerjaan suami atau tak berguna lah semua pekerjaan sang istri apalagi pekerjaan teman juga teman sudah susah payah tak dihargai kita akan timbul rasa benci di dalam hati nah bagaimana sahabat untuk bisa mengatasi hal-hal seperti ini bagaimana merubah rasa marah kita rasa benci kita terhadap istri kita terhadap suami kita yang sudah mencaci nakik kita yang sudah merendahkan kita teman yang sudah melecehkan kita kan kita benci marah benci ya bagaimana cara mengatasinya kita harus berusaha memang untuk teori mudah gampang tapi ketika untuk dilaksanakan susahnya bukan main karena terkait dengan perasaan hati kita setidaknya kita mempunyai tip atau cara untuk membimbing otak kita mempengaruhi hati kita untuk bisa menyadari dan kesadaran yang timbul di dalam hati itu nanti kita akan bisa memperoleh bimbingan supaya kita menjadi tenang di dalam hati ketika kita dilecehkan ketika kita tidak dihargai ketika kita dianggap tidak penting oleh orang lain padahal kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik padahal kita sudah melakukan yang terbaik untuk suami kita masak ini masak itu melakukan ini seharian tak pernah istirahat sama suami juga sudah susah payah banting tulang cari rezeki tapi malah dikatain tidak berharga apa yang kita lakukan apa yang harus kita sugestikan kepada diri kita untuk bisa mengatasi hal ini oke sahabat saya punya satu ungkapan ya satu ungkapan saja tapi ini harus kita kembangkan insya Allah kalau bisa dikembangkan insya Allah kalau dikembangkan nanti akan bisa dipikirkan masing-masing bagaimana penerapannya di keperibadian kita masing-masing apabila nah ini pepatah apa ungkapan ya ungkapan ya apabila kita ingin membenci orang yang kita cintai sangatlah mudah dengan cara ingatlah segala keburukannya maka orang yang kita cintai akan kita benci jangan pernah mengingat kebaikannya pandanglah segala keburukannya biar dia cantik misalnya kan nah tapi dia perilakunya selalu menghina orang lain maka kita akan bisa untuk membenci ke depannya nanti dia jadi seperti apa kalau seperti ini kita pikirkan hal-hal yang negatif tentang seseorang yang kita cintai tapi ingin kita benci sebaliknya kalau sahabat-sahabat merasa benci dengan istri merasa benci dengan suami maka untuk merubah rasa marah kita untuk merubah rasa benci kita kepada istri kita agar kita bisa menyukai lagi mencintai lagi maka yang kita ingat adalah segala kebaikannya jangan pernah mengingat lagi segala keburukannya karena pasti setiap orang siapapun yang bukan malaikat pasti punya keburukan pasti punya kelemahan pasti punya kesalahan dan sejahat-jahat apapun seseorang itu pastilah mempunyai kebaikan pastilah mempunyai kelebihan di sisi kekurangannya nah bagaimana menilai banyak yang baik banyak yang buruk itu adalah tergantung pada kacamata kita untuk melihat seseorang relatif oleh sebab itu apabila kita ingin membenci seseorang kita pasti akan melihat sesuatu yang buruk saja pada diri seseorang itu dan sebaliknya apabila kita ingin mencintai seseorang yang saat ini kita benci karena rasa marah walaupun dulunya cinta kita harus mengingat betapa perjuangannya betapa istri kita sudah menyiapkan makanan untuk kita betapa istri kita sudah membesarkan anak-anak kita kalau kita tidak pikirkan itu kita marah langsung minta cerai pasti betapa istri kita sudah melayani kita selama bertahun-tahun masa hanya kesalahan satu kali ini saja satu jam saja kesalahan dia satu bulan saja kesalahan dia harus kita benci demikian pula sang istri yang marah kepada suami karena suaminya selalu bentak-bentak suaminya tidak berhasil cari uang mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat kita anggaplah apa yang disukai oleh suami itu adalah kesukaan kita kita lihat segala kebaikan yang telah dilakukan oleh suami kita selama ini jangan dilihat segala keburukannya di masa lalu dan keburukannya di saat ini tutupi dengan kebaikannya di masa lalu maka kita akan bisa sabar kita akan bisa menjadi sadar bahwa seseorang itu punya kesalahan dan kelebihan di samping di samping kelebihan ada kekurangan di samping kekurangan seseorang pasti ada kelebihan kita lihatlah kebaikan seseorang supaya hati kita yang marah bisa berubah menjadi cinta kepada mereka nah sahabat-sahabat jadi ketika kita merasa marah dengan istri kita ketika kita merasa marah dengan suami kita bayangkan betapa mereka di masa lalu sudah membuatkan kita rumah berapa mereka sudah sang istri kita sudah menyiapkan membesarkan anak-anak kita melahirkan anak-anak kita itu yang harus kita ingat lalu ketika tidur ketika dia damai ketika dia sudah tidak marah lagi kita marah karena dia akan memarahi kita kan maka diamlah kita jangan balas kalau kita balas blabbrug bersama-sama keras itu pasti patah patah dengan keras keras dengan yang keras berbenturan itu akan pecah tapi kalau yang keras dengan yang lembut lunak maka itu akan menjadi suatu keindahan di masa yang akan datang yang lemah dengan yang lemah tidak bisa juga maka kita tidak akan tahu apa arti sebuah kekerasan jadi keras dengan lembut kalau suami kita lembut kita yang keras kalau istri kita keras kita yang lembut gitu ya jadi harus kita harus ada ibarat masakan itu kan harus ada rasa pedas harus ada rasa garamnya kalau manis semua itu bukan masakan kalau semuanya itu lembut suami istri lembut dua-duanya tak pernah berantem selama ratusan tahun selama puluhan tahun tak pernah berantem itu bukan sebuah kehidupan itu bukan sebuah masakan masakan tidak enak kalau tidak ada garam tidak ada yang pahit tidak ada yang asam ya kan kalau kita berkeluarga berteman juga sama pasti ada benturan-benturan dan itu akan kita jadikan sebagai sebuah romantika kehidupan yang akan membuat kita menjadi sadar bahwa kita pada saatnya saat kita membenci harus menyintai dan pada saatnya kita menyintai jangan terlalu membenci di kemudian hari nah jadi intinya adalah kalau kita ingin menyintai seseorang maka ingatlah segala kebaikannya jangan pernah pikirkan segala kekurangan dan kesalahannya kalau kita ingin membenci seorang yang terlanjur kita cintai misalnya kita mempunyai pacar di tempat lain lalu terpaksa harus kawin dengan si A kita harus membenci dia bayangkan sesuatu yang buruk perilaku buruk jangan pikirkan hanya cantiknya tapi perilaku buruknya kemungkinan terburuknya nanti kalau kita kawin dengan dia kemungkinan terburuknya apa nah itu yang harus kita bayangkan supaya kita bisa menghilangkan rasa cinta bangunlah rasa cinta kita dengan orang yang terdekat dengan orang yang terdekat ya dengan kita pada saat ini istri kita anak kita teman kita dengan cara pandanglah sesuatu yang baik dari mereka jangan mengorek segala kelemahan mereka setiap orang punya kelemahan setiap orang punya kejelekan oke sahabat-sahabat jangan lupa ya sebelum berakhir video ini bagi yang belum subscribe subscribe dan andai yang saya sampaikan ini bagus dan bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang lain silahkan untuk dibagikan linknya bagikan video ini kepada teman-teman yang lain dan dukung terus channel uhaji banjar channel utuh kacil banjar atau ukaji banjar mudah-mudahan channel ini menjadi sarana untuk membangun silaturahmi diantara kita saling memperbaiki saling memperingatkan saling menghibur ya saling memberikan pelajaran saling berbagi apa yang bisa kita bagikan bagikan disini kita berdiskusi silahkan untuk komentarnya silahkan untuk berdiskusi di kolom komunitas berdiskusi juga di kolom channel deskripsi saya dipersilahkan untuk memberikan tanggapan buat sahabat-sahabat semua mudah-mudahan silaturahmi kita apa yang saya sampaikan ambil yang positifnya buang yang negatifnya jangan pernah melihat jangan pernah melihat kejelikan saya lalu apa yang saya sampaikan yang baik-baiknya dianggap jilai jangan sampai seperti itu karena tidak ada dokter yang sehat nanti kalau dokternya penyakitan malah tidak mau berobat ke dokter sama seperti saya ya kalau dikorek-korek kesalahan kekurangan jelas banyak sekali ya tapi apa yang positif dari saya ini jadikan motivasi jadikan sebagai lahan untuk berbagi kebaikan oke sahabat-sahabat terima kasih atas perhatian atas semua dukungan terhadap channel saya sehingga pada saat ini bisa termonetisasi terima kasih salam santun salam silaturahmi mudah-mudahan kita dipanjangkan umur disehatkan badan dimurahkan rezeki dilancarkan segala urusan kita dengan berkahnya silaturahmi dengan saling membantu memperlancar urusan teman insyaallah rezeki kita juga akan dilancarkan dan sebaliknya kalau kita mematah-matah rezeki teman mentang-mentang rezeki itu lewat dari kita misalnya kan lalu kita tangka-tangka kita putar-putar kita boleh-belai sehingga rezeki Allah yang lewat pada kita itu ditahan-tahan gara-gara kita lalu teman kita terlambat untuk menerimanya maka itu akan menjadi satu keburukan nanti bagi orang yang melakukan sesuatu tindakan yang seperti itu ilmu jangan ditahan-tahan rezeki orang jangan ditahan-tahan itu adalah silaturahmi kalau kita menahan-nahan rezeki orang apalagi potong bebek angsa potong bebek angsa masak di kuali nah itu malah nanti menjadi kotoran dalam kehidupan kita ya kalau kita misalnya potong punya teman potong-potong punya teman yang satu potong lagi yang satu karena lewat kita kan kalau dia yang beri kan bagus ya bagus tapi kalau kita yang potong itu malah nanti akan menjadi sampah dalam kehidupan kita dan itu akan menjadi penyakit hati di kita bisa nanti akhirnya akan menjadi penyakit fisik banyak orang yang stroke ya gara-gara dengan teman tidak silaturahmi oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati